Halo guys selamat pagi Balik lagi ke channel gue Bimbi Motor Vlog Jember Ya pada pagi hari ini gue mau Bikin video tentang Ya alasan gue jual motor Si Repsol Honda CBR ini 150cc K45 Ini By the way gue lagi perjalanan Menuju Kota Jember dari daerah Tanggul Rencana ini mau ketemu Sama calon pembeli motor gue Ya betulnya cukup berat sih Ngelepas motor ini ya Karena ini ya gak ada lagi sih Satu-satunya hiburan gue kalau misalnya Lagi libur itu gue emang paling seneng Riding sih, riding bareng temen-temen Ya riding sendiri juga gak masalah sih Karena Walaupun ini cuma motor 150cc CBR ya Tipe sport Gak tau gue suka aja sih sama motor ini ya Ya kalau misalnya dibandingin sama motor gue yang dulu RR sama R25 ya beda lah ya Itu tenaganya lebih besar lagi Tapi sebetulnya At least pake motor ini aja udah cukup sebenernya buat gue Untuk apa ya Untuk Untuk bersenang-senang gitu loh Di hari Sabtu atau Minggu gitu Riding ini udah-udah cukup Untuk keperluan riding sebetulnya Karena motornya ya lumayan bertenaga lah Top speed bisa sampai 140 km per jam gitu Artinya bukan mau gak bertingkutan Tapi paling gak Ya bisa agak lebih cepat sedikit lah Daripada setiap hari kan gue naik motor bebek Dan naik motor ini rasanya Ya pastinya berbeda lah ya Nah ini alasan gue Kenapa menjual motor si CBR K45 ini Jujur tadinya sebetulnya gue pengen ganti motor ya Gue pengen ganti motor Yang Antara Apa ya Ganti motor Antara L15 yang baru Cuman akhirnya Setelah gue pikir-pikir Gak jadi gitu Dan kemarin gue sebetulnya juga Habis mengalami kerugian Di bisnis gue Kerugian yang cukup lumayan Jadinya gue pikir Yaudah lah Mungkin emang Apa namanya Belum rezekinya gitu Dan Akhirnya Ini gue putusin Jual motor gue ini Karena Ya gue butuh Yang pertama gue butuh Model tambahan Untuk Kembali membangun bisnis Kemudian Yang kedua Setelah gue pikir-pikir lagi Jadi kondisi gue kan Sekarang kan udah Menikah ya Dia kemarin-kemarin gue buat vlog Juga udah menikah sih Tapi beda lagi Sekarang kondisinya udah menikah Dan punya Anak dua Ya Anak pertama Masih umur Satu tahunan Yang kedua Umur enam tahun Ya Which is Dia masih Kecil-kecil ya Gitu Dan Dan sehari ini Gue kerja Sama istri gue Ya Hari kerja Berangkat pagi Pulang malam Berangkat pagi Pulang malam Jadi Paling ketemu Yang sama anak Ya Kalau pagi-pagi itu Bangun tidur Ya siap-siap berangkat Terus udah Say goodbye Habis itu nanti ketemu malam Malam jam Berapa ya Ini sekarang istri gue Lagi sering lembur Jadi Ya jam Setengah lapan Jam lapan gitu Sampai rumah gitu Dan nanti Jam sembilan Jam sepuluh udah tidur Besok gitu lagi Bangun pagi Jadi Waktu untuk anak tuh Rasanya Kurang ya Kurang Jadi anak kayaknya Kurang perhatian juga Jadi gue pengen manfaatin Hari Sabtu atau Minggu Bukan untuk riding gitu Jadi untuk Memperhatikan anak-anak gue Cele Kemarin kemana aja bang Ya kemarin-kemarin juga Sabtu minggu juga Untuk anak Cuman ada Minggu-minggu tertentu Kadang gue riding Cuman emang Yang paling penting Yaitu Gue butuh modal sih Intinya yang pertama tadi ya Sebetulnya Mungkin kalau gak butuh modal Gak gue jual Gue taruh Ya kalau gue pengen riding Gue riding Paling Biasanya gue Mengalokasikan Riding gitu ya Paling Waduh Bis Oke Paling gue Mengalokasikan Riding itu Seminggu Satu kali Maksimum dua kali lah ya Dan itu ridingnya juga Gak sampai touring Keluar kota gitu Cuman riding-riding Di Dekat-dekat sini aja Yang mana Gak sampai Berhari-hari Atau sampai nginum Ya mungkin Berangkat pagi Nanti sore Atau malam pulang Ya jadi itu sih Alasannya sih Ya karena Memang kebutuhan Akhaan dana Segera Untuk Memutar bisnis lagi Kemudian Ya itu Karena Mau fokus sama Anak-anak dulu Kali ya Gitu kali ya Ya karena waktu Gak bisa diulang kembali guys Jadi Ya itu Takutnya nanti gue Menyesal Kalau misalnya gue Dari kecil Gak fokus Ngurusin Anak-anak gue Dan gue ucapkan sih Terima kasih Buat temen-temen semua Yang udah sering nonton Video Motovlog gue Gak nyangka sih Sampai 14 ribuan subscriber Gitu Lumayan lah ya Lumayan Dan Terima kasih banget Pokoknya ya Udah Sering nonton Subscribe Like Comment Gitu Dan gak usah khawatir Video-video gue Tersama motor ini Juga masih banyak Stocknya Jadi Nanti gue akan Upload berkala ya Kemudian Rencana selanjutnya Paling Nge-vlog ini Mungkin Bakalan naik motor Bebek mungkin Kalau ada momen-momen Yang menarik Pasti Gue akan Bikin konten Dan Konten yang kedua Mungkin Ya Kalau mungkin ada Temen-temen yang motornya Mau di review Ya bisa gue review Gue masukin ke dalam Youtube Gue Paling itu Rencananya sama Paling ya Itu Gak ada lagi Ya doain aja lah Semoga Mungkinan TV Gue bisa Naik lagi Bisa dapetin Modal yang cukup Sehingga gue bisa Motoran lagi Dan bisa buat Konten yang Menarik lagi Buat temen-temen Ya mungkin Segitu dulu aja Kalian temen-temen Apa nih Video apa Video ada yang bilang curhat Ya Ya gak masalah sih Ya bukan curhat sih Maksudnya gue Cuma menceritakan Kondisi gue aja Saat ini Semoga Kalian Juga Masih Mau untuk Support gue Untuk bikin Konten Dan Ya gue Doain juga Supaya Temen-temen Semua Mungkin yang Punya impian Punya motor Minimal 150cc Seperti ini Juga bisa Kebeli Yang mau Beli 250cc Juga bisa Kebeli Yang mau Beli Moge Juga bisa Kebeli Gitu ya Gue doain Semua Semua Banyak Rezekinya Yang penting Mau berusaha Ya Mau berusaha Dan Ya Jangan lupa Untuk bersedekah Ya Oke ya Temen-temen Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kalian Komentar Di kolom Komentar Jangan lupa Untuk Like juga Video ini Dan Yang terakhir Jangan lupa Untuk Subscribe Sampai jumpa Di video gue Yang lain See you Bye Bye Thank you Epa Sampai jumpa